Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarwa Songha Nah kali ini saya sudah berada di desa Bandarjo Kecamatan Atar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Saya akan mengajak Anda semuanya untuk mendengarkan kisah wanita Indonesia Tepatnya dari desa Bandarjo yang menikah dengan pria dari Turki Dan kita akan sama-sama mendengarkan kisahnya Bagaimana kisahnya? Ini dia untuk Anda Halo, nama saya Sumartini, saya tinggal di Bandarjo Dan ini suami saya, Ur-Usdash dari Turki Oke, Ur-Usdash dari Turki Oke, nah Mbak Marni dan juga Osdash Mangilnya Osdash aja lah, biar gampang ya Di lidah saya manginnya lebih gampang manggil Osdash Osdash, gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Osdash gak apa-apa Oke, nah bisa ceritakan gak bagaimana awal pertemuan kalian Sampai akhirnya kalian bisa menikah Awal kita nikah, kita ketemu di Facebook ya Suatu aplikasi, tapi kan berlanjutnya di Facebook gitu kan Nah kita ketemu di Facebook tanggal 7 April 2016 Oh masih inget juga ya Mbak ya Terus? Terus kita berteman, dekat, terus LDR-an Itu sampai 2018 Oke, jadi dari 2016 sampai 2018 Itu hanya komunikasi lewat Facebook? Iya, Facebook, IMO Oh, IMO Oh, aplikasinya IMO Pertama kali ketemunya di IMO itu? Bukan, Azan Oh, Azan Iya, Azan Oh, jadi ganti-ganti ya dari Azan IMO sama WhatsApp Oh, IMO sama WA ya Oke, terus setelah itu? Setelah itu kita LDR-an kita temenan Kita yang gak ada commitment untuk menikah itu belum ada Cuma dia udah jatuh cinta kayaknya Oh, sudah jatuh cinta? Yes First time in love Oh, iya, first time in love Jatuh cinta pada pandangan pertama Asik Itu pas kapan? Kamu kan belum pernah ketemu secara langsung, Osdas Kok kamu langsung jatuh cinta dengan Mbak Marni? When you in love with me? When application away I'm looking, I like her Oh And then I want her messenger Facebook And then I always deserve her Forgive me messenger Oh, iya Because I like her And then I in love with her Gini, pertamanya tuh aku jual mahal Aku gak mau berteman Dia selalu hubungi saya untuk pinta Facebook Untuk add pertemanan untuk dia Dan aku tuh gak mau gitu loh Jadi dia ganggu Terus ternyata dia udah jatuh cinta Sudah suka duluan ya Mbak ya Ternyata itu di tahun 2016-2017an itu ya Iya Oke, nah Jadi kan pertama kali kalian ketemu di media online Dan kalian juga belum pernah bertemu sebelumnya Iya kan Artinya di dunia nyata kalian belum pernah ketemu kan? Belum Oke Nah ini dia anaknya Tuh Ini siapa namanya? Aldiana Aldiana Osdas Dia anak mereka ya Jadi ini Aldiana ini juga lahirnya di Eskice Eskice Wow, kamu ngomong apaan? Umurnya udah 2 tahun sekarang nih guys ya Ini adalah buah cinta mereka ya Oke, luar biasa sekali Oke, luar biasa sekali Jadi awal perjumpaannya gitu kan ya Tadi kan karena memang belum pernah bertemu secara langsung Belum pernah bertemu piece to piece gitu kan ya Dan untuk pertama kali bertemu secara piece to piece itu kapan? 30 Juli 2018 30 Juli 2018 Itu the first kalian bertemu? Ya, di Istanbul Di Istanbul Wow Jadi Oh gitu Jadi Mbak Marni langsung datang seorang diri ke sana Mbak gak takut gitu? Oh Sendirian Mbak Apa yang membuat Mbak yakin terus berani datang langsung ke sana? Cerita Bagaimana Mbak bisa yakin datang seorang diri datang ke Turki ketemu dengan Osdas? Padahal waktu itu kan belum pernah ketemu sama sekali nih Iya Kita jujur ya Satu, karena cinta Dua, karena dia tuh orangnya tanggung jawab gitu loh Dia itu memberikan apa yang saya mau Waktu itu kan kita minta tiket gitu Terus facilitan Terus uang takut Dan kedua Aku tuh kalau gak ketemu dia Aku mau berkeran gitu Gitu Grafis kan Terus kalau misalnya gak jadi nikah Terus kalau misalnya gak jadi nikah kan Kan orang kampung udah sedikit tahu ya Apa Aku pacaran dengan orang luar gitu Kita mau pergi keluar Kalau aku gak jadi nikah ya aku kerja di sana Gitu Jadi Udah ada tujuan ya Mbak ya Gitu ya Wow Pinter-pinter dikit lah gitu ya Luar biasa mental Mbak ya Itu menurutku gak gampang sih ya Mbak ya Bagaimana Mbak mental Mbak bisa kebentuk kayak gitu Karena menurutku gak Semua orang loh Mbak bisa berani Apalagi seorang diri datang ke negara luar Yang belum pernah kita datangin sebelumnya Belum pernah ketemu orang Tapi Mbak bener-bener apa yang kayak Kejadian apa atau apa gitu Yang bisa membuat mental Mbak jadi kuat kayak gini Pengalaman ya Pengalaman ya mungkin Pengalaman Pengalaman aku udah Lama sekali di negara orang Terus kita Yang penting kita itu Positive thinking ya Kita positive thinking dan niat baik insya Allah berakhir dengan baik Terus kita ada Skill ya Kita dimanapun berada kalau kita punya skill kayak pekerjaan Misalnya kita Aku itu punya skill Merawat orang Masih ya Ataupun bayi atau apa Tapi kita laku gitu Dan kita punya bahasa Kita udah bisa Kemampuan bahasa Inggris ya Bisa gitu loh Terus Apa lagi ya Tadi itu cinta Cinta ya Kekuatan cinta memang luar biasa ya Oke Nah sekarang nih dari Osdas sendiri Osdas apa yang kamu Membuat kamu catu cinta dengan Mbak Marni First time I see her I in love with her Oh Jadi pertama kali ngeliat langsung jatuh cinta Langsung seneng ya From my heart Oh dari hati ya Why I don't know Oh gitu Jadi Dari hati langsung tiba-tiba muncul Langsung suka aja gitu ya Sama kubu-kubu Oh gitu Nah Terus Apa memang Kalau Osdas sendiri Apakah memang Kayak punya cita-cita Mau menikah wanita Dengan wanita Indonesia No Not my image Oh Tidak pernah terbayangkan Dalam imajinasi sebelumnya ya Dia ini gak tau Ada negara yang bernama Indonesia Don't know Aku mengerti Bali Bali negara Oh jadi kamu hanya taunya Bali Iya Bali Oh my God Aku kalian lihat Nih guys Sekali lagi ya Jadi Dia lebih tau Bali daripada Indonesia Yes Negara Bali Jadi taunya negara Bali bukan negara Indonesia Padahal Bali itu adalah Indonesia Ya kan bagian dari Indonesia Provinsi di Indonesia Maaf ya Sampai bikin seemosi nih Oh gitu Jadi kamu taunya itu Bali Iya Bali Gak tau Indonesia Kalau Ternyata Bali itu adalah bagian dari Indonesia Sepa Bali Sepa Sepa itu apa Pulut Pijat Oh Bali Sepa Itu paling terkenal pak Turpin nama Sepa Oh Sepa Oh iya iya Karena perusahaan-perusahaan Kayak market besar Kota besar-besar Itu memperkerjakan orang dari Bali Bali lah Bukan dari Bali aja Cuman Sepa Bali Oh yang paling terkenal Walaupun sebenarnya dia adalah orang Jawa Dia adalah orang Sumatra Tapi yang paling namanya Yang paling terkenal adalah Sepa Bali Sepa Bali Bukan Indonesia Sepa Iya Jadi Sepa Bali itu enak Pijatannya Gak tau Oh hanya terkenal ya di Turki Aku tidak Pernah Pernah ya Oh gitu Nah Osdas Kamu kan akhirnya kemudian Berani mengirimkan uang Sampai banyak puluhan juta Ke Mbak Marni Apa yang membuat Memotivasi kamu Yakin Sehingga kamu Mau mengirimkan uang Sebanyak itu Kepada Mbak Marni For all My Serious I want to show my serious Oh gitu Jadi untuk menunjukkan Keseriusan kamu Kamu kirimkan uang Ke Mbak Marni Untuk Apa ya Biaya sana sini Urus sana sini Dia tidak percaya Dia tidak percaya Dia berpikir Saya hanya bermain Oh Ya 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 Jadi Kamu Kamu yakin lah gitu ya Jadi makanya kamu Mau kirim ke Mbak Marni Dan sebelum Saya tidak bisa pergi Saya masih Sampai Sampai Saya tidak bisa pergi ke Indonesia Jadi saya ingin Dia datang Turki Oh gitu Mungkin kalau kamu tidak menikah Dengan Mbak Marni Kamu masih jadi soldier ya Jadi tentara di sana ya Ya I'm soldier time We married Oh kalau Aku menikah Dia masih soldier Oh gitu Oh jadi waktu Kalian menikah di Turki Dia masih Oh gitu Yes Aku kerja Dia masih Tentara ya Oh gitu Nah Kalau untuk mengurus dokumen-dokumen Berapa lama Mengurus dokumen-dokumen Yang diperlukan Kalau dari Mbak Marni Dokumen-dokumen di Indonesia Kemudian dibawa ke Turki Dokumennya butuh berapa lama? Dokumen itu Kalau kita sudah punya paspor Misalnya kalau paspor Yang belum punya paspor Itu kan Minimal 1 minggu sudah jadian Oke 1 bulan 1 minggu 1 bulan Kedua kalau kita sudah punya kakak KTP Otomatis kalau punya paspor Punya kakak KTP kan ya Terus izin nikah Dari kelurahan Dan yang Kalau kita janda Kayak aku janda Kita sudah surat cerai Itu terus Kalau dulu aku ada miskomunikasi Sama suami Jadi aku harus ke Turki Embassy yang di Jakarta Aku ke Kementerian Luar Negeri Indonesia Dan disitu tuh ternyata dokumenku tuh salah Oh salahnya di bagian apanya Mbak? Translaternya gak ada stempel noter Iya disini Disini gak ada noter Kedutaan Indonesia yang di Turki itu gak menerima dokumen yang udah aku translator Kayak paspor itu harus ditranslate Kayak KTP harus dipranslate Akte kelahiran itu harus dipranslate Dan itu salah gitu Karena gak ada stem dari notaris Akhirnya aku bikin lagi Aku bikin lagi di Turki di Ankara itu Satu hari jadi Oh gitu Jadi dokumen-dokumen itu diulang lagi Dibikin lagi disana Jadi di Tapi yang disini Bawa disini itu Yang belum Ditranslate itu kayak Ijinika dari kelurahan Misal dari KUA Itu udah bawa ya Itu aku bawa di Indonesia Embassy di Ankara Itu ditranslate di Apa Partner jemaah tersumpah di Turki Jadi stem noter Kita bawa ke Kedutaan luar negeri Turki Kita balik lagi ke Indonesia Embassy Nah dari situ Baru kita bawa ke KUA Oh gitu Nah mbak berarti Sebenarnya Kalau untuk mengurus dokumennya Gak terlalu susah ya Gampang ya Iya Kalau ngomongnya gampang Iya Kalau If we talk to easy Doing the easy Yes Oh gitu Agak lumayan ribet ya Ribet Kita kan kita menghadap Not easy Not easy Yes Oke Indonesia Turkey married Not easy Oh ya Lumayan butuh perjuangan ya Kayak di Airport Tapi ditanyain Kamu ngapain Mau wisata Mana kamu Aku harus ada asuransi Backpackeran Harus ada Nota hotel booking Tapi aku gak ada Aku cuma ada Aku mau nikah Dengan KTP-nya ini Dengan si ini Nah aku di wawancara dulu Aku dimasukkan Seperti di tenggara itu Kalau kayak kita pada umumnya Penumpang pada umumnya Kan yaudah Di periksa-periksa Udah selesai Kalau ini enggak ya Wawancaranya sampai berapa lama mbak? Empat jam Kita wawancara empat jam Lama juga ya? Kenapa lebih memilih Menikah di Turki? Why choose Married in Turki? Because in Turki easy In here very difficult Oh gitu Jadi di Turki itu lebih muda Dan mahal Oh gitu In Indonesia mahal Jadi di Turki itu lebih muda Dan juga lebih murah ya Gitu kan ya Jadi akhirnya kalian memutuskan Untuk menikah di kota Eskisehir Turki Ya kalau Eskisehir itu Berada di provinsi apa ya mbak ya? Eskisehir itu provinsi Oh Eskisehir itu provinsi Kota ya Oh kota Eskisehir Sama Metro Oh gitu Oke Nah terus sampai akhirnya Katanya sebelum dulu menikah gitu kan ya Ini mbak katanya dulu Waktu mbak kenalan itu katanya Mbak itu ngakunya Gadis Gadis Iya itu Itu gimana ceritanya sih mbak? Aduh Ini nih yang bikin Gini ya Apa ya Kita kan enggak pernah berpikir Untuk menikah dengan orang luar Satu pacaran pun Aku enggak pernah Pengen pacaran dengan orang luar negeri itu Aku enggak Karena dia baik Dia selalu kirim bunga Kirim makanan Kirim gilbab Baju Segala yang dia kirim HP Uang Jadi ya Kok Udah tak sakitin Dia masih tanggung jawab Masih sayang gitu ya Karena kata di Pandangan pertama ya Terus Waktu Aku jujur Aku udah punya anak Kita sempet putus ya Kita sempet One week makasih Kamu sok enggak? Of course Kamu sempet sok gitu ya Tentunya Broken heart Oh broken heart Kamu mau bunuh diri ya Kamu bunuh diri ya Allah Bunuh diri Bunuh diri Jok Oh jok Oh bertanda Oh gitu ya Oh iya Drama Oh gitu Kamu suka drama juga ya Agar aku balik kan Agar aku balik Apa Karena Tadinya tuh Waktu aku bilang Itu sampe aja gitu Lalu ya Kamu terserah Kemu kata hati Iya gitu ya Aku kan Kita belum ada cinta ya Kita belum ada Sayang Itu aku belum ada gitu Belum ada sayang Apapun itu belum ada Itu lah Itu baru kita Apa ya Jadi jadi dia serius Baru aku Oke lah Aku terima Oke Terus jadi Kamu ngerasa Sok gitu Iya Kaget banget Broken heart Sakit Hati sakit Nangis 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 Drama Oh drama Nggak asli Nangis Oh iya Dia nangis beneran Nangis beneran Nangis patah hati Dia mau bunuh diri Dia ngerokok Kan dia nggak rokok Bagi dia ngerokok itu adalah Pelampiasan Oh Kalau udah saking gedetnya gitu ya mbak ya Angry banget ya Angry banget ya Kemudian kamu shock gitu kan ya Tahu bahwa Orang yang kamu cintai itu adalah Single parent Yang sudah punya dua anak Gitu kan ya Kemudian apa yang kamu lakukan Untuk bergamaian dengan diri sendiri Yes I'm thinking So many days But after I'm listening my heart And then I call back And then we Talking all real I ask her And then she Tell me all right So after We married Oh Jadi akhirnya Jadi gimana mbak Banyak ya Cinta itu Nggak Apa ya Nggak memandang Nggak memandang Terus Kamu cantik Atau Nggak memandang Jadi apa Dia itu aku Bilang ke dia Aku udah punya anak Aku begini Begini Dia patah hati Terus dia berpikirnya Waktu itu di hati dia itu Dia ngasih aku duit Bukan karena dia Menujuin aku punya uang Itu bukan Aku Bersedekah dengan Dia Kalaupun dia Nggak jadi istriku Aku bersedekah Sudah direlak Kalaupun uang Nggak kasih dia Juga habis Buat main game Game itu Dia beli Habis uangnya Habis di game Oh iya Daripada Nggak berguna Gitu ya Terus Akhirnya menikah Akhirnya Si Osdas Dia berjamai Dengan diri sendiri Menerima mbak Apa adanya Dan Akhirnya Menikah di Turki Oke Nah mbak Kalau waktu di Turki Itu kayak sempat Viral Viral nggak sih Nikah di sana Mbak kan datang Seorang diri Orangnya itu Nggak mau viral Oh gitu Aku tuh nggak ada Yang tahu Di sana itu teman Yang udah menikah Dengan orang Aku tuh orangnya Nggak mau Aku dulu nggak punya Setelah Pakiran dengan dia Kita mau kata seri Kita punya Facebook Oh gitu Cuma Median itu aku tutup Jadi kita cuma Tau berdua Kita nggak pernah Nanya-nanya Dokumen itu apa Kita itu belajar Dari nol Kita semua dokumen Kita kerjakan sendiri Belajar sendiri Dengan kemampuan sendiri Gitu Jadi modal miskat Luar biasa Nah Cerita yang lucu Itu waktu ketemu Pertama ketemu Oh pertama ketemu di bandaranya Itu gimana tuh ceritanya Pernah nggak sih bayangin ya Aku ini orang desa Bener-bener desa terpencil Seperti ini Nah Aku datang dari desa Itu Dari Lampung ke Jakarta Itu Pagi Tadi sampai Airport itu Malam Nanti masih tidur di airport Tentu nggak mandi kan ya Jadi kita nggak Ada mix up Itu nggak ada Sudah Kita udah Duluk Ya aku ya Begini nih lah Adanya Itu nggak pernah Nah ini Nah dari Jakarta ke Turki Orang ketangga mandi kan ya Itu nggak apa adanya gitu Baju pun ya Kedarnya Datang ke tanah Bawa dua Ini apa Potong kain Bukan Tas Dua tas Trawler itu Karena Trawler bag Ada seorang Dia tuh ganteng Pakai jalan Bawa Ganteng banget Siapa Gitu kan Gitu tinggiri kan Aku itu Tinggiri Orang jalan Tinggiri Iya Bukan Sini Bukan Sini Nah dia tuh Udah lama Dia tuh takut Aku nggak dateng Karena aku terakhir Sendiri Aku terakhir Keluar dari Ambil gateku Itu kan Aku ya berpikir Bismillahirrahmanirrahim Kepemangka ini ya Gitu Loh Waktu itu Nggak sempat W.A. gitu Nggak ada Oh nggak ada Nggak ada Kita nggak ada Internet Dan Karena kan Di Itambul Tim cardnya Beda kan Jadi internet Nggak ada Jadi dia nunggu Di depan pintu Nah aku tuh Kayak Karena kan Waktu itu Dia masih Ini nggak ada Kumit Nggak ada Pemit Dikit muda Dikit Lalu Ntar lah Aku tunjukin fotonya Waktu muda ya Ya Nah jadi itu kan Ini aku tengah Ini udah nggak mandi Tiga hari Udah baunya Kemana-mana Cikat gigi aja Nggak Jilbab itu Menceng sana Menceng sini Udah Kayak orang ilang Bener-bener Kayak orang ilang Sama dia itu Kayak Apa ya Kayak Kembantunya Loh I like Gira Fasim Dan Dia itu tarik aku Jadi semua orang itu Ngelatin dia Dia sempat Di air Pada di kuda Cewek Right Tidak Buka Tidak 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 Selamat 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 Pesnya kok beda, wajahnya beda, enggak kayak orang Turki, gitu ya. Karena memang aku datang sana tuh real, ini saya gitu. Jadi enggak yang aku fashion, enggak. Jadi orang dari kampung, yang dari desa, terus enggak perawatan, enggak apa gitu. Bener-bener wanita desa yang nikah sama pria Turki, ganteng. Jadi kan dia itu nerima aku atau enggak. Jadi aku enggak mau pura-pura ya, enggak mau pura-pura. Ini loh aku, nanti kamu nikah sama aku, pertama ketemu aku cantik, Nanti aku enggak cantik, kan? Iya, betul. Kecewa. Kecewa, gini bosan, kan? Ternyata enggak deh. Kita makan dulu, kita terbang langsung ke Angkara. Mbak makan apa waktu itu pertama kali? Kebab. Sakas. Oh gitu. Lucu banget. Kali pertama ketemu itu enggak ngasih aku apa-apa. Oh iya? Permen karat. Enggak. Terus? Cuma permen karat, beneran. Walai. Si. Enggak mau makan. Semakin enggak mau makan. Semakin enggak mau makan. Karena tuh aku tuh gimana ya mau ketemu. Itu orang ganteng banget sih. Karena karet. Dia kasih aku permen karat dan kasih aku satu gelas tea. Tidak duduk di situ. Aku dikasihnya. Sugar. Makan, kasih kue gitu. Gula putih. Karena apa ya? Satu ketemu itu seneng dia nerima aku. Karena malam itu kita langsung terbang ke Angkara. Kita langsung ngurus dokumen. Ya Allah. Jadi gue belum sempat istirahat langsung terbang lagi. Oh iya. Enggak ada. Enggak ada istirahat. Pakai pesawat lagi. Nanti pesawat. Berapa jam? Dua jam setengah. Wow. Jauh juga ya. Kalau di sini udah beda pulau ya. Udah beda pulau. Beda profisi juga. Nah udah gitu. Kita sampai Angkara itu malam jam 2. 2 o'clock. Iya. Itu nyari penginapan itu bingung. Kita sebenarnya udah blocking dari awal-awal. Cuma kan luar internet kan ya. Jadi hotelnya itu. Karena kita belum bes menikah. Kita ambil dua kamar gitu kan. Nah. Itu susah. Nunggunya itu nunggu lama banget. Sampai kita takut. Takutnya itu orang nyerah dia bawa. Kontrat host. Lari orang luar gitu kan. Karena baru datang. Karena aku belum bisa bahasa sama sekali. Dan alhamdulillah bergilaan lancar. Dapat hotel yang diinginkan gitu terus. Paginya pagi-pagi itu langsung bangun. Jam 2 datang mandi. Istirahat. Jam 8 bangun langsung ke Indonesia Embassy. Mengurut dokumen. Sampailah tiga hari kalau nggak salah. Tiga hari di Angkara. Pulanglah ke ST Sehir. Dikenalkan dengan orang tua. Nyampe ST Sehir jam 10 malam. Ketemu dengan itu. Terus besoknya lagi. Kita lamaran. Acara henna. Terus. Apa ya. Jalan-jalan fitting free wedding. Beli baju nikah. Kalau di sana kan bukan fitting sewa. Jadi harus beli. Jadi ini bajunya beli semua ya mbak ya. Satu semua gitu. Nah terus jarak antara sejak dilamar sampai ke nikah berapa hari? Satu minggu. Oh jadi langsung ya mbak ya. Nggak perlu lama-lama ya. Nggak perlu lama-lama. Satu minggu itu semua pesta loh. Tiap hari pesta. Tiap hari tangguh ada. Oh gitu. Iya karena kan lamaran. Sena. Terus fitting fitting. Terus tempat nyari tempat nikah. Kebun yang dipersiapkan. Tapi apa tuh. Ada terus ya. Jadi kilat gitu. Iya iya iya. Nah mbak berarti proses mbak dari ngurus dokumen sampai akhirnya mbak resmi menikah. Gitu kan ya di Turki. Itu butuh berapa bulan. Ada satu bulan nggak? Dari Indonesia ke Turki. Dari Indonesia ke Turki. Dari Indonesia ke Turki sampai ngurus-ngurus dokumen di sini. Benernya enggak. Enggak ya. Karena kan ada miskomunikasi tadi yang bikin apa. Lama ya. Lama itu. Yang mahal kan ditransliter. Aku kasih juga bayar. Terus ke Indonesia apa. Ke Dubas di Tantur. Itu juga ada uang rokoknya. Oh. Jadi akhirnya yang nggak bikin lama di dokumen-dokumen itu tadi ya. Itu dokumen itu nggak. Nggak kepakai. Habis 20 jutaan itu nggak kepakai. Wow. Itu buang. Bakar. Kenapa? Karena nggak ada tempel dari belakang. Ya di sini. Ya Allah. Kasih banget ya. Oke oke. Dan ternyata kita bawa apa. Tratlet di Ankara itu. Kita cuma bayar 50 turkis lira. Itu berapa? 100 ribu. Eh murah banget. Tau gitu ngurus di sana aja ya. Kalau waktu itu uang sini kekitar berapa? Aku tidak mengerti Indonesia apa. Apa? Turki. Indonesia mahal. Oh iya. I'm very difficult. I don't know. Indonesia itu ngurus di dokumen itu dia nggak mengerti kalau susah gitu. Oh. Dipikirnya itu dia itu tepat di Turki gitu. Sangat turki. I think. Nah ternyata di sini itu sangat susah. Dan dia itu minta akte lahirku itu yang baru. Sedangkan di Indonesia tradisi akte itu dari lahir sampai mati satu. Langsung dikasih iya. Oh betul. Nah di Turki itu diperbarui diperbarui. Jadi dia kalau kita mau sekolah ya ambil akte baru lagi. Oh gitu. Mbak sampai akhirnya mbak menikah di Turki. Ada nggak tradisi yang berbeda pernikahan di Turki dengan di Indonesia? Apa itu bedanya? Bukan. Bukan. Karena Indonesia hat. Kita masukin hadiah pernikahan sama hadiahnya. Kalau di sana itu emas. Kecil-kecil. Oh iya. Jam tangan. Itu gimana ceritanya? Emas. Emas. Duit. Oh duit. Itu kalau di sini kan dikasih amplop ya. Bisa dicemitiin. Sini, sini, sini gitu kan. Kita kasih foto atau videonya ada. Oh gitu. Jadi dicemitiin, cemitiin gitu. Oh jadi dicemitiin di jilbab atau di pakaian kita? Yes. Oh nanti langsung digantung-gantung di baju kita? Di bajumu juga? Iya. Berarti penuh? Iya penuh. Nanti udah penuh diambil sama keluarga dikumpulin. Oh. Nanti penuh lagi dikumpulin. Jadi kalau misalnya satu keluarga ngasih emas satu nanti kita foto. Itu nggak ada namanya. Nanti kan kita lihat. Kalau kita mau kembaliin. Juga misalnya tarisnya sama. Misalnya si anikah. Oh dulu dia ngasih aku apa nanti aku kembaliin apa gitu. Jadi kita lihat fotonya. Oh dia ngasih uang berapa. Oh dia ngasih emas apa apa. Oh gitu. Lucu banget ya. Itu kayaknya beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan malu ya. Kelihatan wanginya berapa ngamroknya ya. Kalau di Indonesia kan malu ya kelihatan wanginya berapa ngamroknya ya. Oh gitu. Masih baru ini wanginya gitu ya. Oh gitu. Nah kalau dari Osda sendiri. Apa yang kamu rasakan ketika menikah dengan wanita Indonesia? I feel very happy. Oh ya? Very happy and lucky. Oke beruntung banget ya. Beruntung banget. Kamu menyarankan nggak sih pria-pria Turku untuk menikah dengan wanita Indonesia? Oh ya. Oh ya. Oh ya. Karena sebenarnya gini ya. Ini beneran pelajaran buat teman yang di luar sana ya. Kita itu kalau sebenarnya jaga atitude kita sebagai wanita Indonesia itu wanita gitu. Aku saranin sama teman-teman yang ingin nikah sama orang luar ini ya kan. Ini kan emasnya kan youtuber ya. Kita kan cari gitu ya. Betul. Bicara dalam gitu ya. Betul. Jangan murahan dong. Tolong banget. Jadi kalau waktu kalian mengenal orang bule dari negara manapun jangan show up your body. Jangan lihatkan badan kamu ataupun sekat-sekat kamu itu seperti apa. Apa saran kalian untuk wanita-wanita Indonesia atau pria-pria Indonesia yang mau menikah dengan warga negara Turki atau luar negara? Saran aku ya untuk wanita Indonesia itu ya itu kita punya hidup yang mandiri gitu. Kita itu. Kita kan sekarang zaman dah modern. Udah. Kita biatun kita orang bukan orang yang berpendidikan. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman, dari internet juga bisa. Terus kita memilah-milih orang itu dari. Jangan lihat orang itu ganteng terus orang itu baik itu enggak. Dunia itu sama kok. Ada orang baik, ada orang jahat juga. Ada orang soleh dan enggak soleh juga banyak. Jadi kita pandai-pandainnya jaga diri kita. Jangan melihat konten-konten yang ibaratnya ah si ini kontennya mesra sekali. Itu cuma konten gitu ya. Tapi faktanya belum tahu ya. Ini faktanya belum enggak seperti di telenovela gitu loh. Enggak seperti drama Korea. Maksudnya kan ya memang benar sih. Banyak orang melihat. Mbak Sumantin itu dengan suami terlihat romantik. Terus keluarganya Adam Ayam. Masalahnya baik hati. Nah itu Alhamdulillah aku tuh dapatnya bonusnya ya. Baik hati. Tapi yang aku cari itu tanggung jawab sebenarnya. Kalau ganteng begini ya bonus buat aku. Alhamdulillah. Ganteng boleh buat aku. Jadi. Melakukan hadiah. Jadi cari yang benar-benar apa. Benar-benar melihat diri kalian itu. Kalian apa adanya gitu. Betul. Jangan cuma konten aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya. Karena disini nih masih banyak wanita kita yang sekarang itu ingin menikah dengan orang luar. Terus kalau dari OSDAS. What is your suggestion. For Indonesian people. If want married with other people. From Subule. I say must be careful. Oh hati-hati. Ya hati-hati. Not all people same. Have bad people. Have nice people. So you must be careful. Or find right people. Okay. Thank you. Oke. Oke deh guys. Oke Mbak Marni terima kasih. Mas OSDAS juga terima kasih. Sudah sharing-sharing. Semoga video kali ini bermanfaat untuk para penonton semuanya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil kisah menarik dari kisah cinta mereka. Dan semoga kita bisa belajar banyak dari mereka. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih Aldiana. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarosongha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah.